Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID dan kali ini step pertama yang kita lakukan itu kita membelah-belah dulu untuk potongan-potongan dari kabinet yang kita mau kerjakan nah disini kita potong crosscut dan ripcut menggunakan table saw kalau memang teman-teman tidak punya table saw bisa juga memanfaatkan circular saw ataupun bisa juga menggunakan jigsaw jadi tergantung alat apapun teman-teman punya, kita bisa mulai kerjain aja so jangan keterbatasan dengan alat dan berikutnya kita mulai dulu untuk melakukan proses pengeleman karena nanti akan kita semprot menggunakan cat sintetis jadi untuk menghemat waktu, disini kita tidak memakai proses dempul jadi kita melakukan proses penempelan dengan PVC edging agar nanti hasilnya putih semua jadi kita siap untuk disemprot cat sintetis disini teman-teman bisa menggunakan PVC edging atau juga bisa menggunakan PVC sheet proses-prosesnya sama seperti sebelum-sebelumnya kita menempel PVC edging kita lakukan dengan memulai dari proses pengeleman menggunakan lem kuning, lalu PVC edgingnya itu kita potong semuanya oke teman-teman, jadi tadi kita sudah melakukan proses pemotongan nah disini kita siapkan bahan-bahannya itu untuk pintunya ini kita ada pintu 5 ukurannya itu 25,9 x 20,9 oke dan untuk partisi kita siapkan 3 ukurannya 21,4 x 25,8 dan untuk bagian samping kanan-kirinya ini kita potong itu ukurannya 30 x 25 dan berikutnya itu ada untuk bagian dasar atau basenya itu 156,4 x 28,5 dan yang bagian atasnya itu 156,4 x 30 dan berikutnya kita lakukan proses rakit aja guys oke berikutnya kita mulai merangka untuk bagian dasar dan juga bagian sampingnya pertama kita menggunakan dulu paku tembak untuk penahan atau sebagai penambah kekuatan dari kabinetnya nih guys berikutnya kita pasang untuk bagian belakang menggunakan tripek melaminto 3mm dan lanjut kita pasang bagian atasnya kita tidak hanya bisa mengendalakan paku tembak saja dan kita juga harus memberikan skrup skrup ini kita posisikan dari bagian samping dan juga dari bagian dasarnya berikutnya kita pasang partisi-partisinya nih guys untuk menahan partisi kita menggunakan skrup dari posisi atas dan nanti juga kita akan melakukan proses penyekrupan dari sisi bawah banyak yang bertanya teman-teman kita menggunakan skrup berapa disini kita menggunakan skrup dengan panjangnya 5 cm ya guys dengan harapan skrup itu akan cukup dalam jadi nanti untuk kabinetnya ini bisa cukup kuat dan steady berikutnya kita skrup untuk dari bagian dasar dari kabinet TV ini guys setelah itu kita mau memasang untuk bagian french glit atau tulangan belakang disini kita berikan bantuan lem kayu dulu dan setelah itu kita skrup aja langsung dari bagian atas oke guys jadi rangkanya ini kita udah rakit semua nah berikutnya kita mau lakukan proses pengecatan nah disini kita pakai mereknya ini polybase polybase ini dia waterbase ya guys jadi campurannya campuran air nanti kita lihat aja proses pengecatannya oke disini kita melakukan proses penyemprotan cat sintetis pertama kali yaitu untuk bagian primer atau dasar untuk primernya ini kita juga pakai dari produk polybase dengan warna dasarnya ini agak sedikit keabu-abuan kita lakukan proses penyemprotan primer di keseluruh bagian pada bagian atas dasar dan juga di bagian tepi atau sisi-sisi edgingnya nih guys untuk proses penyemprotan primer kali ini kita hanya perlu melakukan satu kali dan karena ini adalah cat dengan campuran air disini kita posisikan untuk campurannya itu sebesar 20% air dan 80% cat berikutnya setelah primer kering kita harus melakukan proses pengamplasan ambang dulu jadi secara halus aja menggunakan sander dengan grid 400 dan berikutnya kita siap untuk melakukan pewarnaan sesuai dengan warna yang setelah kita pilih nih guys disini kita untuk bagian kabinetnya itu menggunakan warna putih doff untuk melakukan proses pewarnaan ini kita lakukan prosesnya itu dua kali jadi untuk pengecatan pertama setelah kering kita lakukan proses pengamplasan lagi dengan grid 400 dan berikutnya kita lakukan pewarnaan untuk kedua kali yang berikutnya setelah dua kali kita melakukan pewarnaan berikutnya kita akan lapisi dengan clear coat clear coat kali ini yang kita gunakan itu adalah karakternya doff atau matte kita lakukan proses finishing di kesemua bagian kabinet tv-nya guys berikutnya kita membuat lubang untuk engsel sendok yang nanti akan kita gunakan engsel sendok ini yang kita gunakan adalah standar dengan diameter lubangnya itu 35 mm dan berikutnya kita siap untuk melakukan pemasangan di lokasi agar area kerja tidak berantakan kita kita lakukan dulu untuk pelapisan lantai dengan plastik cor dan berikutnya kita lakukan penandaan dengan menggunakan skrup yang kita ketuk ke bagian tembok berikutnya kita lubangi tembok dan setelah itu kita pasang visernya guys setelah itu kita cukup untuk menyekrup dari bagian dalam karena untuk bagian skrupnya ini tadi sudah kita tandai dan kita siap untuk memasukkan skrup ke viser yang ada di tembok dan hasilnya cukup kuat ya guys berikutnya kita pasang pintu-pintunya karena disini kita menggunakan engsel yang sudah ada mekanisme untuk quick release nya jadi tinggal kita pasangin aja ke quick release yang ada di meja tv-nya setelah itu kita lakukan proses pengecekan apakah pintunya sudah sejajar atau sebelum Halo semuanya selamat datang di channel Medo ID dan kali ini kita lagi buat satu buang meja TV floating atau meja TV gantung nah bahan yang kita gunakan ini seperti biasa kita menggunakan multiplex untuk finishingnya kita menggunakan finishing cat sintetis nah cat sintetis ini kita pakai dari polybase nih guys polybase ini yang kita pakai itu jenisnya aqua base atau water base jadi bahan dasarnya itu air kelebihannya kalau misalnya kita pakai water base seperti ini yang pasti pertama itu ramah lingkungan yang kedua cepat kering Oke dan yang ketiga itu hasilnya gloss sebelum kita finishing matte nah sedangkan yang kita pakai kali ini finishingnya itu matte atau dog teman-teman bisa ngedapetin polybase ini di toko-toko bangunan yang menjual produk-produk dari polybase nah produknya itu teman-teman bisa cari polybase aqua base nah selain itu keunggulan dari polybase ini bisa ditinting 171 warna nih guys jadi teman-teman bisa aduk sesuai warna yang diinginkan bisa sampai 171 warna Oke jadi selain untuk kayu polybase ini juga bisa untuk sebagai cat dinding nih guys jadi bukan hanya di kayu kita bisa mengaplikasikannya di dinding seperti untuk di rumah sakit atau di cafe-cafe jadi cat ini bisa dibilang multifungsi Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu di video berikutnya selamat menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya